Dan mohon bijir, mau mimpi depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa berhubungan aja kembali dalam sesan hari ketiga. Di kegiatan di Mos Kredi. S.K.U. bulan peningkatan. Gimana kabarnya hari ini? Apa? Apa? Kalau saya mengucapkan selamat pagi, Bapak dan Ibu mohon untuk tepuk tangan sekalian. Oke? Selamat pagi! Kalau saya mengucapkan selamat siang, Bapak dan Ibu tepuk tangan dua kali siap. Selamat pagi! Kalau saya mengucapkan selamat sore, tepuk tangannya tiga kali ya. Selamat siang! Selamat pagi ya! Selamat siang! Pagi-pagi masih kokus ya. Selamat pagi! Bapak dan Ibu mohon maaf untuk pagi hari ini saya akan membawakan sebuah materi meningkatkan kemampuan lulusun proses pembelajaran berbasis PPK, literasi dan pembelajaran laban 21. Tapi sebelumnya, saya membuat kemampuan terlebih dahulu buat kepadamu. Topi saya bunda, bunda, topi saya. Bapak dan Ibu, orang untuk siswa. Bisa ya, Ibu ya? Bisa? Bapak mau ikutan? Bisa ya? Bisa! Sekarang untuk melakukan sebuah materi kita, kata kopi jangan bersuara. Siap ya? Siap! Satu, dua, tiga! Saya bunda, bunda, saya. Tepuk tangan buat gue semua siap. Silahkan kembali, berarti masih konsentrasi pagi-pagi, kan? Kita latih, berarti ini dulu, ya? Melatih dulu, kita sepi bulan. Oke, perkenalkan dulu, nama saya adalah Pak Uwo Susanto. Nah, ini biogata saya, yang mungkin ada yang belum kenal, boleh nanti kenalan dulu, ya? Ini nama saya. Nomor WA, nomor WA, nomor WA, nomor IG. Saya tidak menggunakan nomor AP, karena saya sekarang lagi belajar tidak menggunakan media sosial. Saya bisa, saya bisa tidur dengan rinyak kalau tidak punya alat telekomunikasi, ya? Ini, apa, tulisan-tulisan saya yang dari mulai saya dokumentasikan dari mulai tahun 2010, ya? Yang ke belakangnya saya lupa, di mana nyampangnya. Ini saya, yang ter, apa, yang saya disimpannya itu di-bulletin PPT, komodik-komodik peningan, khusus buletin guru. Kemudian, saya juga suka menulis di WAFID, wahana aplikasi yang online. Itu saya juga udah pernah, apa, menyimpan artikel saya, menulis catatan-catatan saya tentang dunia pendidikan. Terakhir, saya punya tulisan yang menarik tentang sekolah kita itu, yaitu ini terakhir. Artikel pojok pembaca dan lulus vokalis, vokalis yang ada di depan koperasi, saya simpan di majalah Cirebon. Apa itu SPNP? Itu sistem penjambilan untuk internal. Mengkaji mutu internal di sekolah. Jadi, untuk meningkatkan mutu pendidikan itu ada 8 standar SPNP. Satu, Bintang 2, Bintang 3, Bintang 4, Bintang 5. Coba, kalau kita lihat rapor kita, SD Mbulan Keningan, kita ada di posisi mana? Apakah SPNP? SPNP, Pak. Nah ini, ini untuk rapor kita. Berarti kita sudah bagus ya. Nah, status akreditasi kita nilainya A. Yang kemarin, tahun 2018, 12 sekolah lagi, SD Mbulan Keningan mampu mempertahankan kinerja sekolah. Saya kemarin ikut tes calon kepala sekolah. Ini rapor saya kepada Dulu. Tujuan kegiatan yang ini, saya ingin meningkatkan kualitas saya sebelum menjadi kepala sekolah. Dan untuk sekolah, tujuan kegiatan on the job learning ini, ini meningkatkan, ini rapor. Mempertahankan rapor kalau kita. Mempertahankan akreditasi kita. Ini. Mempertahankan akreditasi kita. Komponen RPP yang kita harus atas. Nanti saya lihat RPP-nya baik-baik ya. Ini RPP-nya seperti ini. Prinsip-prinsip pembuatan RPP-nya nanti saya kaji, ini saya supervisi apakah sesuai dengan kebetulan zamanan atau tidak. Kita lihat videonya. Apakah ada muatan RPP-nya di sini? Saya lakukan. Mengamati dari video yang sudah ditampilkan oleh Pak August, nilai-nilai karakter yang ada. Ada yang pertama, yaitu tentang nilai karakter Tuhan. Sebelumnya anak-anak diharapkan untuk membaca doa. Kemudian nilai karakter yang kedua, yaitu tentang harusnya ada sekionalisme, ya. Jadi biasanya anak-anak setelah berdoa, ada semacam nyanyian wajib nasional, ya. Seperti itu. Mungkin yang terdiga yaitu nilai karakter-karakteritas. Kalau bisa saya lihat seperti itu, Pak. Dari 4 dimensi PPK itu, olahraga, 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 kemudian olahraga, olahraga, olahraga. Kalau kita lihat ke belakang itu merupakan bagian dari kororat diharapkan. Kemudian berkembang menjadi nilai integritas, kebohongan, prosen nasionalisme, dan segala macam. Itu, kalau saya lihat, dari semua guru di SDU bulan itu sudah melaksanakan. Sekalian, momen-momen tadi banyak-banyak menaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6, baik dari guru kelas atau guru binatuh studi. Jadi, karakter ini sebenarnya sudah ditanamkan kepada rakan-rakan. Tiga, yaitu laku yang kita kena oleh Bapak Uus dari awal, yaitu komunikasi. Komunikasi antara guru dengan orang-orang Tuhan. Bahkan di bidang studi pun, Bapak Adil, ya, sering, bukan penyuruh untuk memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk operasi sembuh. Jadi, memberikan contoh itu bukan hanya menunjuk-nunjuk, tapi gurunya juga ikut untuk memungut sampah. Jadi, itulah karakter. Karakter itu bukan menunjuk, tapi sekali satu kesatuan antara guru dengan siswa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Yang pertama itu spiritual berreligis berdoa sebut saja. Terus, di dalam video-video saya lihat pengenalan budaya yang ada di Indonesia, ada Jakarta, ada karyat budaya. Itu juga termasuk mencintai negara kita, seperti MKI yang kemati, ya. Jadi, mencintai negara kita, terutama Indonesia. Nah, jadi, dengan mengetahui budaya yang sangat banyak, dan memang, apa, sepertinya bisa juga gini, kata-kata, anak-anak akan semakin tahu keberadaan, yang muncul toleransi, muncul kalau kita bergerak-gerak, tapi sementara itu satu Indonesia. Nah, mungkin dari itu yang saya lihat, seperti itu, banyak karakter yang ditanamkan, walaupun pada saat itu belum digunakan pendidikan perkuatan keberikan karakter. Tapi, memang sudah kita laksanakan. Cuma yang jadi informasi ini kita itu, karena tidak ada dokumentasi. Sementara kalau ke-13, itu ada dokumentasinya. Jadi, kejadian khusus, setiap di kelas, seperti apa ya, bukan? Cuma, di kita, kadang-kadang, ketika ada gajian dari sesuatu, kalau sudah beres, sudah kita ada dokumentasinya. Sehingga, mungkin secara nilai, itu bisa mengulai nilai yang keberadaan. Terima kasih, kawasan. Kalau tadi saya melihat, kalau tadi Pak Tio ini dari sisi karakter, Ketuhanan, ya? Atau apa? Kemudian, kalau Pak Tio ini, kalau Pak Agus, tadi melihat dari sisi budaya, budaya, nasionalisme, kalau saya melihatnya dari karakter Manjurian, Pak. Nah, di sini mungkin anak-anak, di seluruh, apa, di tugas-tugas Pak Agus, mungkin ya, kalau saya analisis, untuk mengamati, mengamati, menganalisa, menganalisa, tadi video-video yang sudah di, apa, di putar, di depan kelas tadi. Jadi, si anak itu, setelah tidak langsung, dia melatih kembali-kembaliannya, untuk, istilahnya tanpa langsung, oleh kubu-kubu-kubu-kubu, bisa mokur untuk, untuk menyebutkan, ee, masalah tadi, asal karya, masalahnya, dan daerah mana, ini seperti itu, toh. Kejahatkan tugas ini, Bapak-Ibu membuat, satu desain IPP, yang berintegrasi, dengan, penguatan, pendidikan karakter, sepertinya, kita berdiri, SD 6 bulan kuningan, cerah, berkarakter, yeay! Mau anaknya cerah? Mau anaknya, berkarakter? Mau. Terus di SD 6 bulan, berkubu-kubu-kubu, kuningan. Terima kasih, berkubu-kubu-kubu,